Al-Quran Al-Quran Untuk meraih pahala yang besar bukan cuma ibadah kita dengan Allah SWT Tetapi interaksi kita dengan masyarakat bagaimana kita mudah maafkan itu juga sebab untuk meraih kedudukan yang tinggi di isi Allah SWT Sebagaimana saat kala kita baca Quran kita merasa dapat pahala Sebagaimana saat kala kita solat malam kita merasa dapat pahala Sebagaimana saat kala kita berpuasa kita merasa dapat pahala Maka demikian pula saat kala kita meredam amarah hendaknya kita merasa juga dapat pahala Ini jarang dihadirkan dalam hati kita Seakan-akan kalau kita baca Quran kita berpuasa dapat pahala Tapi kalau meredam amarah seakan-akan tidak ada pahalanya Padahal meredam amarah itu pahalanya besar Makanya kalau ada orang yang bikin kita marah kesempatan dapat pahala Caranya bagaimana kita redam Jangan kita lampiaskan Anak kita bikin kita marah jangan kita marah Kalau kita marah berarti tidak dapat pahala Istri kita bikin kita marah jangan marah sama istri Suami kita bikin kita marah jangan marah sama suami Saatnya kita dapat pahala Kita mampu untuk melampiaskan kita mampu untuk marah Kita mampu untuk ya Meluapkan emosi tapi kita tahan karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalil bahwasannya meredam amarah ini Pahalanya besar dan akhlak yang sangat diujung dalam Al-Quran Sampai dikhususkan Ayat menyebut tentang masalah ini Tentang meredam amarah Oleh karena ini didukung juga dengan hadis-hadis yang diantaranya kita bahas sekarang ini Waktu ada seorang datang kepada Nabi SAW Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Dia berkata Dia ulangi lagi Seakan-akan penanya ini Kurang puas dengan jawaban Nabi SAW Atau dia ingin mencari wasiat yang lebih hebat yang selain ini Maka dia ulangi lagi Dia menyangka Nabi akan beri wasiat yang lain Yang jangan marah satu Coba ya Rasulullah wasiat yang kedua Jawaban Nabi sama La takdab Jangan marah Dia ingin yang lain Ya Rasulullah Aus ini Ya Rasulullah wasiat yang ketiga Jawaban Nabi sama La takdab Jangan kau marah Dia ulang-ulang minta wasiat Jawaban Nabi tidak berubah Jangan kau marah Kemudian dalam riwayat yang lain Ada seorang datang kepada Nabi SAW Berkata Ya Rasulullah Dullani Ala amalin Iza amiltuhu dahaltul jannah Wa la tuksir aliyah Wahai Rasulullah Tunjukkanlah kepada kau suatu amalan Yang jika aku melakukannya Aku akan masuk surga Tapi jangan banyak-banyak amalannya Dia ingin masuk surga dengan amalan yang Yang sedikit Jangan bilang Boi banget Ingin amalan sedikit Ini sahabat datang kepada Nabi Dullani ala amalin Iza amiltu Dakhaltul jannah Wa la tuksir aliyah Ya Rasulullah Tunjukkan kepada kau suatu amalan Jika aku lakukan aku mau surga Tapi jangan banyak-banyak Jawaban Nabi SAW La takdab Jangan kau marah Dalam riwayat Wa la kal jannah Maka kau akan masuk surga Subhanallah Ternyata La takdab Ini amalan yang mudah Masukkan dalam apa Surga Dalam riwayat yang lain Disebutkan yang penanyain Namanya Abu Darda Ada sebagian orang menjelaskan Sahabat yang bertanya Minda wasiat Berulang-ulang Namanya Abu Darda Dalam hadis yang lain Dari Abdullah bin Amr bin As Beliau berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Dullani Hala amalin Yubaiduni Min ghozabillah Ya Rasulullah Tunjukkanlah kepada aku Suatu amalan yang menjauhkan Aku dari kemurkaan Allah SWT Aku tidak ingin dimurkai oleh Allah SWT Jawaban Nabi SAW La takdab Jangan kau marah Jangan kau marah Amalan yang bisa menjauhkan Seorang dari Kemurkaan Allah Itu jangan kau marah Ini sebuah dengan kaedah Al-Jazah Minjid silamal Balasan sebuah dengan perbuatan Kalau kau ingin Tidak dimurkai oleh Allah Maka jangan murka sama orang lain Kalau kau tidak ingin Ya dimarah oleh Allah SWT Maka jangan marah kepada orang Orang lain Perhatikan tiga hadis ini Yang satu minta wasiat Kepada Nabi SAW Berulang-ulang jawaban Nabi Jangan marah Yang satu minta amalan Masukkan dalam surga Jawaban Nabi apa? Jangan marah Yang satu minta amalan Menjauhkan dari neraka Jawabannya Jangan marah Berarti jangan marah Ini bukan perkara spele Dia perkara spesial Dia perkara spesial Wasiat Nabi Menyebabkan mahu surga Menjauhkan dari neraka Jangan Sampai-sampai Sampai nanya Waktu Yang dikatakan Dia adalah Abu Derda Waktu bertanya kepada Nabi Berulang-ulang Wasiat Minta wasiat Minta wasiat Jawabannya sama Jangan marah Jangan marah Jangan marah Dia berkata Kata dia Lalu saya merenungkan tentang Perkataan Nabi Tadkala Nabi Mengatakan Jangan marah Jangan marah Jangan marah Saya renungkan Maka saya dapat Ternyata Kemarahan adalah Sebab yang mengumpulkan Segala Kerusakan Segala keburukan Artinya apa? Al-Gadab Miftahu Kulli syar Kemarahan Adalah kunci segala keburukan Kunci segala keburukan